Menuntut balas jelit 27. Kawanan hantu di markas OEKP. Lewat beberapa detik, mendadak keduanya berseru lalu senyata mereka terpisah, tubuh mereka pun mencelat. Baru sekarang, pedangnya tidak meluncur pula ke dada lawan. Bok Liyong Chu terkejut dengan cepat ia berkelit ke kiri, kakinya turut berkisar, ia menangkis meski agaknya sulit, maka lagi sekali ia kena didesat. Tanpa merasa, ia main mundur ke pinggir, yang tempatnya tinggi, lagi satu tindak pastilah ia bakal kecemplung ke sungai. Di saat yang sangat berbahaya untuk imam itu, mendadak inggak mencelat mundur beberapa tombak terus ia lari ke arah peraunya sambil mengajak siaupian semua, maka di lain saat mereka sudah berada di atas perau, perau manapun segera dikasih berlayar. Bok Liyong Chu melengak saking heran, sembilan belas kali ia diserang terus-menerus oleh si orang tua hingga ia berada di tepian itu, tinggal satu tikam pula, pasti ia kecemplung. Akhirnya ia menghela nafas, ia berduka berbareng penasaran ia mengerti orang tidak mau membuat ia celaka, tetapi itu berarti ia kalah dan mesti menerima belas kasehan orang. Terpaksa, dengan lesu, ia mengajak Kim Lai Cheng semua berlalu. Inggak semua dibawa dengan cepat oleh perahunya, ia masuk ke dalam perahu melihat. Tian Leng mau merayap bangun memberi hormat, guna mengaturkan terima kasihnya, ia cepat mencegah seraya menekan tubuh orang. Tian Pang Tau, jangan banyak kehormatan ia berkata, bersenyum. Sebenarnya siapakah yang melukakan kau? Sukakah kau memberikan keteranganmu pada aku si orang tua tak lupa anak muda ini dengan orang tuanya itu? Tian Leng menggeleng kepala. Kemarin ini aku lagi berjalan di Sip Hi POU di luar kota Siang Yang, ia berkata, mendada aku merasakan serangan hawa dingin pada punggungku, hingga aku menggigil aku lantas memutar tubuh tetapi aku tidak melihat seorang jua di dekatku kecuali beberapa pedagang yang memikul yang terpisah jauh. Aku lantas tidak memperhatikan lagi, selang setengah harian baru merasa tubuhku tak nyaman seperti tadinya. Lalu perubahan datang dengan cepat. Napasku menjadi sesat. Tempo aku sampai di kaki bukit Awe Hang San, dada dan perutku terasa sakit sekali hingga rasanya tak tertahankan lagi. Jadinya sampai sekarang Pang Tau tak tahu siapa yang menukai kau. Mestinya orang OEY Kiepe, tak orang lainnya, sahup pengemis itu sambil berpikir. Kenapa begitu? OEY Kiepe memusuhkan sangat partai kami. Pat Paikin Kong U Bun Lui, ketua OEY Kiepe, telah mengundang Mo Chun Chia dari Tiang Pek San dan banyak lagi lainnya Jagorim Mahijau, untuk melayani musuh. Ketiga Tiang Lo kami telah mengajak sejumlah saudara berkumpul di Hikau. Di sini secara kebetulan kami mendapat keterangan OEY Kiepe berniat busuk terhadap Su Tiang Lo kami. Apakah tindakannya itu hingga tanya ia bersikap tenang-tenang saja. Cian Leng batuk-batuk. U Bun Lui telah mengundang Bin San Jitok datang ke Ingbong San Dua Jago dari Bin San itu diminta membuat obat bubuk yang beracun sekali, guna dipakai mencelakai Su Tiang Lo. Banyak anggota yang dikirim U Bun Lui ke pelbagai tempat sambil masing-masing membawa sehelai gambar dalam mana dilukiskan belasan orang, siapa saja di antaranya, diketemukan dia mesti diracuni. Katanya siapa terkena racun itu, dalam 12 jam ia akan mati dengan tubuhnya berwarna matang biru. Karena itu Cong Sia Tiang Lo mengutus aku mencari bantuan orang-orang pandai sekalian terus pergi ke Butong San guna mengasih kisikan pada Su Tiang Lo, siapa tahu di sini aku kena dibokong orang jahat. Aku telah membuat gagal tugasku, walaupun aku mati seratus kali, tak dapat aku menebus dosaku. Lantas air mati si pengemis mengembeng, Siang Bwe dan Yao Hang saling mengawasi, mereka terharu tetapi mereka saling bersenyum, pengemis itu tidak mengenali In Gak ia heran melihat sikapnya kedua wanita yang beroman jelek itu. In Gak mengerutkan alis, aku tidak sangka Binsan Jietok dapat diambil U Bun Lui, katanya. Pernahkah kau bertemu dengan mereka itu Siapian tanya, In Gak mengangguk. Eng Ko In, berkata Yao Hang. Tai Hang San terletak di tepian kiri kita, baiklah kita pergi ke sana, untuk menyerbu mereka sebelum mereka siap untuk melabraknya. Nona ini memanggil Eng Ko In, juga lagu suaranya seorang Nona tak diubah, mendadak Cian Leng sadar, lantas ia berkata, Ah, kiranya Su Tiang Lo maafkan aku yang rendah. In Gak lantas memegat, Cian Pang tahu jangan bergerak kau tetap beristirahat, aku tahu, bagaimana harus bertindak, ia terus menoleh pada Yao Hang untuk meneruskan. Tai Hang San memang salah satu pusat OEQP tetapi itu bukanlah markas besarnya, markas itu berada di In Bong San. Yao Hang tidak mau lantas menyerah, ia kata, aku telah dengar halnya Mo Chun Chia menantang Cong Lo Chiam Pue untuk bertanding di markas besar OEQP di In Bong San, dan turut apa yang aku ketahui, Tai Hang San ialah gunung Nen Bong San itu orang bicara demikian pasti hingga enggak bersenyum. Itulah melulu disebabkan keliru omong orang, ia berkata, nama In Bong sebenarnya namanya dua telaga besar, In Dikeng Leng Selatan Sungai, dan Bong Dikeng Pak, utaranya, luasnya delapan atau sembilan ratus li persegi, berbatas di utara Hoa Yang, di selatan An Liok, dan di timur Kie Keng. Karena orang menggabungnya, maka itu disebut In Bong, markas besar OEQP berada di utara An Liok dan di selatan Tai Hang San, duduknya di tengah-tengah sungai Kuan Sui dan Ciyang Sui jalan air itu banyak cabangnya dan berhutan gelaga lebat, sukar dipergikan, sulit keluar dari sana, dan sudah ratusan tahun selalu menyadih sarangnya orang-orang jahat, maka adik Hang, kau omong enak saja. Nona itu mendelik sekejapan. Ya, siapa tidak tahu kau bun bucoan cai katanya tak puas, kau pandai surat dan syairah In Bong ya lah In Bong perlu apa kau ngoceh tentang ilmu bumi? Lihat menciai BWE, betapa menyebalkan. Tapi siang BWE tertawa, diam-diam ia mengagumi In Gak yang memang benar bun bucoan cai, pandai ilmu surat dan ilmu silat berbareng. Tapi kapan ia ingat Tong Hong Giyokun diculik Ang Nyo Chu, ia berduka, sepasang alisnya lantas merengkat. Yao Hang melihat rumain orang, ia dapat membadai hatinya, maka ia memegang tangan Nona itu seraya mengajak En Cie, mari kita ke belakang, kita jangan usil lurusan mereka ini. Siang BWE menurut, keduanya lantas mengundurkan diri. Siang Lok lantas berkata, dalam dunia Kang Owi yang paling dimalui memang Kero menyerang membokong itu, yang tak dapat orang menyaganya, maka itu, siang Hiap baiklah kita pikirkan daya untuk menghadapi, In Gak memandang keluar jendela otaknya bekerja. Aku telah memikir sesuatu, nanti saja di Hi Kau kita bicarakan pula, sahutnya. Perahu pun berlayar terus XXX. Di mulut sungai Hi Kau terlihat berlabuhnya sebuah perahu besar, dari dalam perahu itu nampak seorang tua bertindak keluar perlahan tindakannya. Tujuannya ialah Hang Ho Lau, ranggon atau lauteng burung jenyang kuning, di bukit Hang San, bukit manapun dikenal sebagai Coa San, gunung ular. Hang Ho Lau itu iya pernah di mana yang disebut sungai Yan Poh Kang, terdiri atas tiga tingkat, tiang-tiangnya 48 buah, semua tiang dan pengelarinya terukir, pintu dan jendelanya indah. Dengan berdiam di atasnya, orang dapat melihat jauh, memandang gunung dan sungai, hanya sayang, setelah terbakar di tahun ke-14 dari Kaisar Kong Siyie, keindahannya tak sebagaimana dahulu hari lagi. Ketika itu Hang Ho Lau telah penuh dengan banyak tetamu, tetapi seorang tua naik di tingkat ketiga dan memilih meja yang menghadapi sungai, lantas ia melihat keseputarnya, hingga ia mendapatkan para tetamu umumnya orang kaum rimba persilatan, tak peduli mereka mengenakan baju panjang atau baju pendek yang singsat. Pandangan orang tua ini berhenti di satu meja di mana ia mendapatkan Poan Poan Siu bersama Hong Ho Siung serta Ho Le Keng San Sumo, tengah mereka itu bicara kasak kusuk. Poan Poan Siu dapat melihat si orang tua, lantas ia mengawasi tajam, rupanya dia bercuriga. Orang tua itu, dengan wajar menoleh ke arah sungai, dari mulutnya terdengar suara bersenandung perlahan, memuji keindahannya lau tenghang ho lau. Habis itu ia menepuk meja dan memuji dirinya sendiri. Bagus mendengar itu, Poan Poan Siu tertawa sendirinya. Ah, kutu buku katanya, suara itu perlahan tetapi si orang tua mendengarnya jelas, ia memang inga adanya dan ia mengerti. Dengan kata-katanya itu, Poan Poan Siu hendak mencoba padanya, ia terus memandang keluar, berpura-pura tidak mendengar suara orang itu. Di dekat lau teng itu pula ada beberapa tempat terkenal seperti kuburannya putra mahkota Chiau Beng Tai Chu, Lau Teng Keng Ek Lau, Kubil Tio Keng Su, Ranggon Lu Chow Kok, Paseban Pausak Teng dan lainnya semua tempat itu dekat dengan kota tetapi tenang dan cocok sebagai tempat berlibur beristirahat. Sekian lama itu hingga tetap membawa tingkahnya si kutu buku. Hanya kemudian kecuali rombongan Poan Poan Siu, yang masih tak mau berlalu, di sebelah depan sana ia melihat Chong Siu berduduk diam seorang diri. Ia heran hingga ia tanya dalam hatinya, kenapa atau aku sendirian saja? Mana kedua tiang lo kawannya? Dengan matanya yang tajam, inggak mengawasi pula para tamu, sekarang ia merasa bahwa banyak orang rimba persilatan itu lagi pada menyamar di antaranya ada orang artai pengemis, yang duduk berpencaran. Tidak lama maka terdengarlah tertawanya Pat POU Kan Siam Hong Ho Siong, yang meneruskan berkata, pasti setiap hari si pengemis tua si Chong datang ke lau penghang holau ini untuk bercokol sendirian saja, sama sekali bukannya untuk menyanyikan orang, maka itu mungkinkah dia sudah ketahui dari siang-siang bahwa lagi empat hari dia bakal mati. Tanpa tempat kuburnya hingga dia hendak melewatkan tempoh hidupnya yang pendek itu dengan jalan menghibur diri di sini. Selagi begitu, Puan Puan Siam pun melirik orang, ia menjawab Hong Ho Siong dengan berkata, sebenarnya semenyak semula juga aku si orang tua tak menyetujui sepak terjangnya ubun pangcu. Sebenarnya paku di mata mesti dicabut dari siang-siang, tetapi dia mengatakannya tempohnya belum tiba. Ia ingin dengan sekali turun tangan maka semuanya bakal dapat diringkus, itulah katanya lebih sempurna menurut aku, seharusnya kita lantas turun tangan, tak peduli satu demi satu, supaya kita dapat tidur tanpa impian yang tidak-tidak supaya sebaliknya mereka itu dapat tidur dengan tenang. Keempat hantu dari Kong San berdiam, cuma mulut mereka berkelimikan. Suaranya Puan Puan Siam perlahan tetapi In Gak dan Chong Siu dapat dengar dengan nyata, Kiu Chia Sien Ket tertawa perlahan, mengejek meski begitu ia terus mengawasi keluar jendela. Puan Puan Siu merasa orang menyindir padanya, hatinya menyadi panas sepasang alisnya bangun, ia mengawasi si pendeta lalu pandangan matanya berkisar ke meja tetangganya pengemis itu di mana ada seorang umur kira-kira 40, yang mukanya merah dan jenggotnya pendek yang tubuhnya besar. In Gak tidak kenal orang baru itu, ia mengawasi ketika pandangan mata Puan Puan Siu dipindahkan ke lain arah, ia melihat mata orang bersinar tajam, dari tempilingan orang, ia menduga orang pandai ilmu silat, mesti ada apa-apa di antara Puan Puan Siu dan dia itu. Dia agaknya serba salah, sedang Puan Puan Siu rupanya mendesak, ia menyadi heran diam-diam ia memasang mata. Akhir-akhirnya orang itu merogoh dengan tangan kanan ke dalam sakunya, begitu melihat itu, In Gak lantas mengerti. Teranglah orang itu mempunyai obat racunnya Bin San Chie Tok, dan dia di perintah Puan Puan Siu meracuni Chong Sie. In Gak terkejut, inilah sebab ia tidak ingin membuka rahasianya. Tapi ia tidak kurang akal. Mendadak ia menepuk meja keras-keras, ia pun berseru, pergi ke kantong rembulan putih angin spoi-spoi keindahannya lau tenghang holau tak habisnya, benarlah katanya orang dahulu kala. Suara keras itu membuat heran para hadirin, hingga mereka pada menoleh dan mengawasi padanya. Orang muka merah itu heran, dia melengak sampai dia tak dapat menarik keluar tangan kanannya yang telah dikasih masuk di dalam sakunya itu. Chong Sie pun terperanyat, ia merasa mengenali suara si orang tua. Begitu ia ingat apa-apa, ia berpaling, mengawasi tajam muka In Gak. In Gak berpura-pura jengah karena perbuatannya yang terlalu menyolok matu itu, ia mengawasi para hadirin, sampai sinar matanya berkisar kepada Chong Sie. Begitu sinar mati mereka bentrok lalekas memandang siorang muka merah yang merogos aku itu. Chong Sie mengasah otaknya melihat lagak si orang tua ia pun mengawasi si muka merah, justru dia itu lagi mengeluarkan tangannya yang terlihat memegang satu bungkusan merah kecil sebagai seorang cerdik, lalantes dapat menerkas sesuatu. Maka taulah ia apa yang mesti lakukan, ia tidak berlaku ayah lagi. Mendadak dia bangun berdiri, agaknya tergesa-gesa dia, di waktu bangun itu, tangan bajunya yang serombongan terkibaskan hingga mengenai cangkir teh yang baru disajikan cangkir itu lantas tumpah, isinya munkrat mengenai belakang tangan orang yang memegang bungkusan kecil merah itu. Orang itu kaget, hingga dia berkauk sambil berjingkrak bangun, tangannya itu dikeprikitak hentinya, hingga bungkusan merahnya terlepas dan jatuh. Chong Xie sendiri sudah lantas pergi turun dari lawateng, cepat sekali. Si orang muka merah itu akhirnya dapat melawan rasa sakitnya bekas terkena teh panas itu, ia lantas mengeluarkan sapu tangan dengan apa ia coba memungut bungkusan merahnya yang telah basah terkena air teh itu, ia meletakinya di atas meja. Dengan muka meringis, ia duduk pula untuk mengeluarkan obat lukanya, mengobati tangannya itu yang melepuh. Poan-poan siu heran, hingga dia melengap. Dia kata dalam hatinya, kenapa begitu kebetulan air teh itu mengenai bungkusan merah karena dia seorang cerdik, lantas ia ingat, ah, mesti tepukan mejanya si tua bangka kutu buku ada hubungannya, mesti itu cuma untuk menarik perhatian orang. Mestinya Chong Xie telah melihat bungkusan merahnya si muka merah itu. Hanya aneh, kenapa si kutu buku tahu orang membekah racun? Kenapa ia ketahui yang diarah itu juster CHNG Xie? Dia lantas mau mengawasi pula si kutu buku. Ketika dia berpaling, dia melengak si kutu buku sudah tidak ada di tempatnya, setau kapannya ia pergi meninggalkan lauteng itu. Dia lantas menanya Hang Huxiong dan keempat hantu, tetapi mereka itu pun tidak tahu. Lantas mereka kasak kusuk, mereka menganggap si kutu buku itu harus dicurigai. Mereka mau menduga orang bukannya sahabat hanya musuh, bahkan musuh yang berbahaya lantaran sepak terjang yang aneh itu. Tapi hal aneh masih menghinggapi mereka. Tempo mereka mengangkat cawan teh masing-masing, mereka mendapatkan di dalamnya masing-masing ada bangkainya dua ekor laler. Mereka heran, mereka saling mengawasi mengenai ini, mereka menduga kebetulan saja laler itu kena terseduh. Untuk dapat minum, mereka hendak menyuruh pelayan menukar dengan air teh yang baru, tepat poan-poan syumau. Memanggil pelayan, tepat ada angin meniup masuk dari jendela. Ada suatu benda kecil yang terbawa terbang. Angin itu jatuh ke depan mereka. Toa mohoin, si hantu pertama menyember. Ternyata itulah segumpal kertas. Ya kaget saking heran, ia lantas bercuriga, ia merasakan alamat yang tidak baik. Lekas-lekas ia membuka kertas itu untuk dibeber. Di situ ada tulisannya dengan huruf-huruf halus dan bunyinya sebagai berikut. Bangkai laler beracun, tanpa rasa, tanpa rupa. Kalau tuan minum itu, masuk ke usus ke tulang-tulang, orang mati buat apa disayangi? Dia mendapat bagiannya. Dia merasa puas sendirinya. Tanda tangannya itu yalah heng enke, si orang. Rahasia. Wajahnya poan-poan siuh dan keempat hantu menjadi pucat, lalu berubah menjadi merah. Dengan lantas mereka berlalu dari lauteng itu. Si muka merah heran, tak dapat dia membadai maksud orang, dia duduk lagi beberapa detik, lalu dia pun berbangkit untuk berlalu seorang diri. Di bawah lauteng hangholau, air sungai terang jernih di mana terlihat seng putri malam seperti tengah berkaca. Di situ perahu-perahu mundar mandir tak hentinya. Di antara suara air yang tergayu, orang pun mendengar suara tetabuan, maka juga pelesiran itu tak kalah dengan di telaga-telaga seleng dan hian bu. Di dekat hangholau itu, di ranggon lucau kok, di kuil tiokong su, di paseban pausateng, tak hentinya pula orang berseliweran, sebaliknya di rimba pohon pendekat kuburannya Chiau Beng Taichu, yang gelap petang, tiada terlihat orang pesiar. Justeru itu, selagi sinar rembulan seperti memain di antara pepohonan, di situ nampak satu bayangan orang berkelebat. Cepat, untuk berhenti di depan kuburan sekali. Lantas terdengar ia mengheteakan nafas lega, ialah si muka merah di atas lauteng tadi, yang memetawa bungkusan merah, yang keseblok air teh panas. Ubun Pangcu mengundang Serigala masuk ke dalam rumah, terdengar ia berkata sendiri, suara uya perlahan semua mereka mirip hantu, besar kepala, sungguh mereka memuakan. Tiba-tiba ia mendengar suara tajam ini, jikalau kau tidak suka, jangan kau melihatnya siapa suruh kau kesudian mendengar perintah orang menggunai racun. Bukan main kagetnya si muka merah ini, tapi merasa ia menggigil, ia lantas berpaling, untuk melihat kesekelilingnya, ia tidak melihat siapa juga, cuma daun-daun dan cabang-cabang yang bergerak-gerak di antara siuran angin halus yang dingin. Apakah aku, Nio Eng Sian, malam ini bertemu setan ia tanya dirinya sendiri ia sebenarnya berani, tetapi dalam keadaannya itu, ia jadi ingat arwah orang. Iyalah orang paling sadar dalam O.I.Y.K.P. Sudah sekian lama ia jemuh terhadap sepak terjang partainya itu, tetapi ia berhutang budi terhadap U.Pun Lui, ketuanya, terpaksa ia masih campur partai itu, tak dapat ia meninggalkan Seng Ketua. Karena keinginannya membalas budi, saban-saban ia seperti melupakan keadilan tengah. Ia berpikir itu, ia merasai tiupannya angin dingin. Siapa main gila di depan aku seorang sinio? Ia tanya bengis. Siapa yang main gila? Ia memperoleh jawabannya. Aku seorang tua telah berdiri sekian lama di belakangmu. Dasar matamu yang kurang celi dan telingamu kurang terang. Habis kau hendak sesalkan siapa? Eng Sian kaget, ia memutar tubuh cepat sekali. Ia benar melihat seorang tua berdiri di depannya. Jaraknya cuma kira lima kaki ia heran ketika ia mengawasi, sendirinya ia mundur. Satu tindak sinar matanya bentrok dengan sinar metu orang itu, ia merasakan sinar metu yang tajam dan berpengaruh. Siapa kau ia membentak? Kenapa kau bawa lagak memedi? Bikin apa kau di belakang aku seorang sinio? Orang tua itu yang bajunya hijau, bersenyum. Aku seorang tua bilang matamu kurang celi dan telingamu kurang terang, itulah benar-benar sahut dia sabar. Bukankah tadi di lauteng Hang Holau aku seorang tua telah melihat kau? Eng Sian lantas ingat seorang tua, yang poan-poan siu menyebutnya kutubuku, yang tadi menepuk meja di Hang Holau hingga dia menarik perhatian para tetamu. Orang tua itu tidak mengambil orang heran, ia berkata pula, Mari kita bicara. Aku melihat kau sebagai satu laki-laki sejati kau berada di bawah naungan orang, kau agaknya tak tahu malu kenapa. Kau menentang hati sanubarimu yang lurus hingga kau sudi melakukan perbuatan busuk dan jahat ialah meracuni orang. Apakah tenang hatimu melakukan kejahatan itu? Eng Sian berdiam. Tepat ia terserang pada rasa adilnya. Adalah biasa kalau di dalam dunia Kang Owo orang. Berkorban untuk persahabatan, kata ia kemudian perlahan, dalam hal itu, aku bukannya bersendirian saja. Ubun Pang Chut telah melepas budi terhadapku. Mana dapat aku menyualnya? Tapi Long Hiong benar, aku terharu mendengar kata-katamu. Sayang jalan kita berlainan. Maaf Long Hiong, aku meminta diri. Ia memberi hormat. Kakinya lalu diangkat, ia mau berlalu. Tapi baru ia berputar, ia melihat satu bayangan berkelebat lalu orang tua menghadang di depannya. Ia menjadi tidak senang. Long Hiong, kau mendesak aku katanya, harap kau maafkan halawan keras dari aku ini lantas menolak dengan dua tangannya. Si orang tua tidak mundur atau berkelit, sebaliknya ia meluncurkan kedua tangannya. Untuk kagetnya Eng Sian, kedua tangannya tertangkap keras. Waktu ia merontak, ia tidak berhasil meloloskan tangannya itu. Kembali ia kaget, ia heran bukan main, sedang ia tahu ia bertenaga besar lantas ia menjadi lebih kaget pula. Setelah merontak itu, napasnya menjadi sesak, kedua lengannya kehilangan tenaga, orang tua itu tertawa dingin. Aku tidak sangka bahwa kau begini bandel katanya. Percuma kau gagah kalau kau pandai itu untuk membantu kejahatan. Apakah kau tidak takut kejahatanmu ini nanti meremelit kepada leluhurmu di lain dunia dan juga anak dan cucumu nanti? Rupanya kau tidak suka mentengar perkataanku. Sip tua ini baiklah, aku akan menotok kau tiga kali, guna memusnahkan tenaga dan kepandayan silatmu. Habis itu kau lekas pulang ke sarang OEKP, untuk menyampaikan kepada Bin Sanjie Tok bahwa aku si tua sahabatnya, mengundang mereka datang dalam tempo tiga hari ke dekat Hang Hollow untuk membuat pertemuan. Nio Eng Sian takut bukan main, untuk orang yang mengarti silat, ilmu silat ialah jiwanya. Jangan, Long Hiong jangan, ia memohon, jangan kau musnahkan ilmu silatku, sebenarnya aku pun bersusah hati setiap hari, tak dapat aku jalan menyingkir dari tempat yang berbahaya itu. Si orang tua bersenyum. Jikalau aku tidak menotok kau, kau pun sulit menemui Umbun Lui, ia kata ia berhenti sebentar, lantas ia menambahkan, begini saja. Aku akan musnahkan ilmu silatmu untuk sementara waktu, lantas kau lekas pulang ke markasmu, untuk memeribisikan pada Bin Sanjie Tok. Ingat, hal ini tak dapat lain orang ketahui. Kata-kata itu disusul dengan gerakan tangan kanan, menotok dengan dua buah jari, ke jalan darah Kie Bun, atas. Mana Sian Eng merasai darahnya berhenti jalan, napasnya sesak lalu ia memuntahkan draak. Kedua matanya pun mencelos menyatakan takutnya. Jangan khawatir, kata si orang tua bersenyum, asal dalam tempo 12 jam kau bisa sampai di markasmu, jangan takut jiwamu hilang nah, kau pergilah. Apakah nama Long Hiong tanya Eng Sian susah? Pergilah aku nanti. Memberi tahukannya kepada Bin Sanjie Tok, orang tua itu berpikir sebentar. Bilang saja seorang sahabat dari bongsan, sahutnya kemudian, mereka pasti akan mendapat tahu. Eng Sian mengangguk, terus ia berangkat pergi, ia merasa sangat letih tetapi ia memaksakan diri. Si orang tua mengawasi berlalunya orang, ia berpikir, Bin Sanjie Tok ternama beracun, tak biar mereka aneh, akan tetapi mereka biasa menyayangi diri, sampai sebegitu jauh mereka belum pernah sembrono membunuh orang, heran kenapa mereka dapat ditarik ubun Louis hingga mereka suka melakukan ini perbuatan jahat dan kejam? Ah, jangan-jangan mereka pun melakukannya karena terpaksa. Mungkin di dalam ini ada sebabnya. Baiklah, aku menanti dulu sampai mereka telah datang menemui aku. Baru orang tua ini mau mengangkat kaki, untuk berlalu, tiba-tiba ia mendengar bentakan disusul mendatanginya tujuh orang dalam rupa bayangan, dengan ia mengenali suara itu, yang tercampur berisiknya tindakan kaki mereka, ia mengawasi ke arah mereka, tubuhnya sendiri menyingkir ke belakang sebuah pohon pek, yang besar, ia mengawasi terus. Tujuh orang itu berhenti di depan kuburan. Segera ia kenali, yang membentak tadi ialah Syongpek Tojin, maka itu ternyatalah mereka Butong Chit Tzu, tujuh imam dari Butong San. Orang tua ini heran, pikirnya, bukannya mereka berdiam di Butong San sekarang. Mereka datang kemari apa mereka mau. Selagi pergi ke Butong San, aku tidak menemui imam-imam ini, mungkinkah mereka tengah merantung hingga mereka tidak ketahui malapetaka yang mengancam gunung mereka? Lalu terdengar suaranya Syongpek Tojin, kita bertujuh pergi ke Siaulim Sie, sebaliknya Syowyao Kek telah mengajak Pak Beng Sembo bersama orang Kiong Lesan menyerbu gunung kita. Atas kejadian itu, Lan Seng Sute telah tidak memberi kabar kepada kita hingga kejadian dari 72 kuil sebagian besar yang rusak musnah orang semacam dia. Pantaskah dia menyadik ketua? Sabar, Su Heng, berkata seorang imam, Lan Seng Sute itu ditunyang oleh ketiga paman guru kita, percuma kita bicara tentang kedudukannya sebagai ketua. Kita sendiri pun tidak mengharapi kedudukan ketua itu, sekarang ini yang perlu jalan kita bekerja sama di engan partai pengemis, atau kita langsung pergi ke markas pusat OEYKP guna menempur Syowyao Kek dan Pak Beng Sembo. Syongpek Tojin menggeleng kepala. Pak Beng Sembo dan Syowyao Kek lihai sekali, kita bukanlah tandingan mereka, ia bilang, di dalam markas pusat OEYKP itu juga terdapat banyak orang lihai lainnya kaum sesat dan lurus, tidak nanti mereka duduk mengawasi saja kita menentang Pak Beng Sembo semua. Sekarang baiklah kita menunggu lagi dua atau tiga hari, sampai ketiga paman guru datang kemari, baru kita berdamai pula. Ya, kenapakah Tochu Yap Siaw Ceng dari Ceng Siapei masih belum juga tiba tanya seorang imam lainnya, dia berjanyi akan bertemu kita di sini. Tiba-tiba mereka mendengar suara yang seram. Yap Siaw Ceng di sini kamu sambutlah dia menyusul itu sebuah tubuh terlihat terlemparkan dari belakang kuburan. Ketujuh imam itu kaget. Tahulah mereka bahwa Yap Siaw Ceng sudah menemui kecelakaan. Syongpek lompat maju, guna menanggapi tubuh itu, ialah tubuh imam Yap Siaw Ceng dari Ceng Siapei itu. Enam imam yang lainnya sebaliknya mau melompat kuburan. Berbareng dengan itu, sambil tertawa seram, satu bayangan lompat keluar dari belakang kuburan, ketika dia menaruh kaki di tanah, di depan ke enam imam, tak terdengar suaranya, dia pun segera membuat kaget kepada kawanan imam itu, sebab dia mirip mayat hidup, sebab tubuhnya seperti tulang terbungkus kulit, badannya jangkung, rambutnya panjang terurai sampai dipundaknya, sepasang matanya sangat tajam, bengis sinarnya. Dia pula muncul dari belakang kuburan di malam yang demikian sunyi dan dingin. Siapakah Syongpek menegur? Ada permusuhan apa di antara Yap Tochu dan Kau Makaka sudah menurunkan tangan jahat terhadapnya? Orang mirip mayat hidup itu memutar matanya yang tajam dan bengis itu, dia memperdengarkan suaranya yang seram, aku si orang tua yalah Kau Makaka, Sin Mo Chiaubu muridnya Pak Beng Sem Mo Yap Siaw Cheng dengan ku tidak bermusuh, tetapi tanpa sebab tanpa lantaran dia mengumpat caci padaku, dari itu aku hajar dia satu kali dengan tangan dingin ku hon peng imciang. Tidak ku sangka, dia tak dapat bertahan buat satu pukulan saja. Syongpek terkejut mendengar orang menyadi muridnya Pak Beng Sem Mo. Di mana Yap Tojin bertemu dengan mutual niat tanya. Chiaubu mengawasi, matanya bersinar dingin. Mendengar itu siorang tua berbaju hijau yang bersembunyi di belakang pohon, terkejut, ia lantas berpikir, jikalau begitu Nio Eng Sian dan aku telah terdengar telinganya, maka jikalau dia tidak disinkirkan di belakang hari dia dapat menyadi ancaman bencana mungkinkah Nio Eng Sian telah dikuntit? Itu waktu Syongpek, Tojin menanya bengis, di waktu Pak Beng Sem Mo menyerbu Bu Tong San, apakah tuan turut ambil kebagian? Orang itu tertawa berkata, tidak salah sahutnya terkebur, jikalau tidak ada panggilan Upun Lui, mungkin Bu Tong San sudah ludah semua dan kamu tak bakal dapat lolos. Ketujuh imam menyadi sangat gusar, segera mereka bergerak hingga mereka berkumpul dalam garis-garis patkwa, kecuali bagian sengmui, atau pintu hidup, yang lowong, mereka tinggal bergeraknya lebih jauh. Kaupek, Sin Mo memainkan bibirnya sikapnya tawar sekali. Jikalau kamu memikir untuk mampus, berlakulah rela katanya, ia merapatkan kedua matanya, sikapnya acuh tak acuh. Syongpek, Tojin habis sabar, dengan lantas ia maju, menikam jalan darah Sin Boon dari orang Shichiao yang Jumawa itu. Perbuatannya ini lantas ditelat ke enam saudara seperguruannya hingga tubuhnya Kaupek, Sin Mo seperti terkurung pedang mereka itu. Dengan bergeraknya mereka itu, pintu sengmui pun tertutup sendirinya. Chiao Bumin berkelit, tempoh satu kali ia mementang kedua tangannya, ia menyalurkan hawa dingin membuat ketujuh pedang terpental berbareng dengan mana, ia lompat mencelat mengapungi diri sambil ia berkata nyaring. Aku seorang tua hendak menghadiahkan sembilan butir ngergotok san hawe etan untuk kamu mencoba-coba. Ketujuh imam sudah lantas memencar diri itulah akibat yang wajar karena mentalnya pedang mereka masing-masing, syukur senyata mereka itu tak lolos dari tangan mereka. Berbareng mereka itu mundur, menyusuli kata-katanya. Kaupek, Sin Mo, si hantu menggaet nyawa, telah mengayun tangannya, hingga meluncurlah peluru-pelurunya yang bersinar bagaikan bintang jatuh. Itulah goutok san hawe etan, atau peluru api beracun yang ngelihai. Lantas juga semuanya, sejarak satu tombak dari ketujuh imam bentrok menyadi satu, nyaring suaranya munkrat lelatu apinya, dari atas turun ke bawah. Berbareng dengan itu pula tersiar bau yang membuat orang hampir pingsan. Sekonyong-konyong terdengar teguran keras. Oh siluman bagaimana kau berani melakukan kejahatan besar ini. Lalu dari belakang sebuah pohon pek, terlihat lompat keluarnya satu bayangan orang yang kedua tangannya segera diluncurkan, hingga karenanya hawa jahat itu kena dipukul mundur ke arah kau pek, Sin Mo Chiaubu, yang tubuhnya lagi turun. Chiaubu kaget luar biasa inilah di luar dugaannya, dia menyadir repot. Dengan gugup dia berjumpalitan dengan kedua tangannya dia menolak dengan menggunai Han Peng Chin Hie, hawa dingin aslinya. Hawa panas tak dapat melawan hawa dingin, itu lelatu peluru api itu lantas terkalahkan. Akan tetapi si orang tua dengan baju hijau itu menggeraki pula kedua tangannya menindih pula lelatu api itu. Chiaubu kaget, dia melawan, tidak urung dia merasakan tangannya sangat panas dan sakit, sambil menyerit dia lompat jauh, untuk menyingkirkan diri. Dia sebat tetapi api lebih cepat pula, kembali dia menyerit, hanya kali ini, tubuhnya terus roboh ke tanah. Tapi masih ia hendak menolong diri, ia bergulingan sampai belasan tombak celaka untuknya, api tidak mau padam, bahkan menyala makin besar. Ia menyerit-jerit menyayatkan hati dari keras sampai menyadi perlahan, lalu perlahan-lahan rintihannya berhenti. Ketika akhirnya api berhenti berkobar, maka tubuhnya si hantu pembetot nyawa menyadi hangus hitam legam, dari dada dan perutnya keluar asap yang sangat bau. Menyaksikan itu, si orang tua baju hijau menghela nafas. Kau cari mampusmu sendiri, kau mencelakai orang untuk. Akhirnya mencelakai diri sendiri, katanya. Sebenarnya aku tidak berniat mencelakai kau, akan tetapi guna memadamkan api, supaya tidak menyadi melulahan, terpaksa aku berbuat begini, lalu ia memutar tubuh, ia tercengang, ia mendapatkan butong ciptu duduk bersila dengan mati mereka dimeramkan. Mereka itu lagi bersemedi, untuk memulihkan tenaga mereka, di bawah sinar rembulan, muka mereka nampak pucat pasi, baju mereka pun berlubang enam atau tujuh akibat terbakar peletikan api, api itu pun mengeluarkan asap atau hawa beracun, ketujuh imam tidak sempat menahan nafas mereka tadi kena menyedot, lantaran mana mereka jadi kena terserang hawa racun. Bukan main terharunya si orang tua baju hijau, ia insaf benar hebatnya pertikaian budi dan sakit hati di kalangan rimba persilatan orang balas-membalas hingga terbitlah bencana hebat. Semua itu karena keliru pikir di satu saat. Jauh di sana, di sungai yang besar, air nampak putih seperti rantai mengalir ke arah timur untuk tidak kembali, demiklan juga penghidupan manusia, kemudiannya pergi untuk menyedi ketuaannya, menambah kesucian, kedukaan. Bab 22 Pengah si orang tua baju hijau itu ngelamun saking berdukanya, ia mendengar suaranya syongpek tojin dari belakangnya. Kata imam itu, kami telah ditolong, kami sangat bersyukur kepada kau, siacu. Ia lantas berpaling perlahan, ia melihat tujuh imam dari butongpe itu lagi berdiri tak jauh dari ianya, muka mereka masih tetap pucat, sebab dalam tempo yang singkat itu. Kesehatan mereka tidak dapat segera pulih kembali, cuma hawa racun saja yang mereka dapat tolak pergi. Melihat orang berpaling, ketujuh imam lantas menyura, mengangguk sambil membungku. Tidak berani aku terima kata orang tua baju hijau menampik kehormatan itu, kita sebenarnya pernah bertemu satu kali. Bukankah Loti yang pergi ke Siaw Lim Siai buat urusan kitab Bu Siang Kim Kong Chiang Ken? Apakah semua suhu dari Siaw Lim Siai baik-baik saja? Siong Teng semua heran, mereka merasa orang tua itu asing bagi mereka, lantas mereka memikir tetapi mereka tidak dapat ingat di mana kedua pihak pernah bertemu. Heran pula orang ketahui hal kita pihak Siaw Lim Siai itu. Orang tua itu tersenyum, apakah Hit Goan Kiesu dan Oukok Lan masih berada di Siaw Lim Siai? Dia menanya pula. Mendengar pertanyaan ini barulah Siong Pek Tojin ingat, orang adalah Koai Kiu Siai Seng Chiai Nga si pelajar aneh yang tersohor itu, maka lekas-lekas Siai memberi hormat pula, sembari tertawa ia kata, kiranya Sia Siaw Hiap, Pinto memang heran sekali di jaman ini siapa lagi yang berkepandayan begini lihai kecuali Siaw Hiap. Hit Goan Kiesu bersama Nona Oukok Lan satu hari di Muka tibanya kami sudah meninggalkan kuil Siaw Lim Siai, mungkin mereka itu menuju ke Hekawia berhenti sebentar, lalu ia meneruskan, Mungkinkah Siaw Hiap sendiri yang telah menolongi ketiga tiang lo kami? Orang tua dengan baju hijau itu bersenyum, hanya sedetik, mendadak ia mengasih lihat lo main sungguh-sungguh, terus ia memasang telinga. Ketujuh imam dari Butong Peheran, mereka lantas menduga pada sesuatu, yang mereka sendiri tidak lihat atau dengar semua turut berdiam sambil memasang kuping dan mata. Tidak lama, Siong Pet Tojin lantas mendengar kibarannya ujung baju serta tindakan kaki yang berjalan pesat tetapi enteng, ia menyadih heran sekali. Pantaslah orang ini muda tetapi namanya telah menggetarkan rimba persilatan, pikirnya, siapa sangka dia mempunyai telinga begini terang dan matu yang celi sekali. Tak sanggup kami menandingi dia. Di saat itu, di antara sinar rembulan, terlihat di jurang di tepi sungai berlari-lari mendatanginya satu bayangan orang, ketika bayangan itu datang mendukati, dia memperlahankan larinya, sampai dia tiba di depan banyak orang. Dia tidak membuka mulutnya hanya mengawasi dengan tajam. Inggak cuma melihat orang sekelebatan, lantas ia memandang ke sungai di mana Seng Putri malam lagi berkaca, ia tenang sekali, tak sedikit kentara bahwa ia tertarik perhatiannya. Bayangan itu, atau orang itu, bermuka berewokan, hingga dia nampak bengis. Dia mengasih dengar suara hektometer setelah mana, dia menggeraki tubuhnya lompat melewati semua orang. Siong Pek Tojin kaget, hingga ia berseru. Ban Siao Chong. Han Goat Sintu menimpali seorang imam di samping Siong Pek itu, dialah ya In Tojin, pun kaget. Han Goat Sintu Ban Siao Chong lompat lima tombak setelah mana dia mencelat pula, kali ini untuk memapaki datangnya seorang baru, hingga mereka berdua menyadi berdiri berhadapan. Hahaha, tertawa orang baru itu, Ban Siao Chong beginilah hidupnya manusia, selama mereka masih hidup, di tempat manakah mereka tak dapat bertemu. Kau tentu tidak menyangka sekali-kali bahwa di sini kau bertemu pula dengan Lui Lo Jiem. Memang itulah Lui Siao Pian si jenaka yang gemar berguyon. Ban Siao Chong tertawa menyindir. Kunyuk si Lui, jangan puas dulu katanya. Tajam. Bagus untungmu, pada tujuh tahun dulu kau tidak mampus diurung golok Han Goat Sintu hingga kau dapat mencuri hidup buat beberapa tahun lagi. Sekarang ini tak usah sampai aku si orang Siban yang turun tangan pasti kau bakal sukar hidup lagi beberapa hari saja. Lui Siao Pian tidak menghiraukan kata-kata orang itu, dia tertawa geli. Jikalau dikurniakan Tian Dia berkata lucu. Raja Ahirat sendiri tidak menghendaki aku, habis apa mau dibilang? Maka itu, apalagi kau, apakah kau dapat berbuat atas diriku sebaliknya kau, seorang kengau luar biasa, yang sudah banyak tahun hidup menyendiri kenapa kau kesudian hendak mengandalkan kepada Partai Bendera Kuning, hinggakah seperti membantu Kaisar Tio membuat kejahatan? Sungguh, aku harus merasa sayang untuk dirimu. Ngaco Belo Siao Cong membentak, apakah kau sangka aku si orang Siban dapat menyadi seperti orang dalam terkaanmu itu? Di sini cuma ada soal orang rimba persilatan memperebut nama. Aku si orang Siban aku datang untuk undangannya Mocun Chia, untuk aku membantu meramaikan gelanggang Hektometer. Hektometer semoga kau, Louis Siaotian, kau dapat memasuki gelanggang Partai Bendera Kuning dengan masih hidup. Belum lagi Siaotian sempat berkata-kata pula, inggak sudah lantas maju menyelak di antara dua orang itu, untuk ia lantas menanya, cuan apakah maksud kata-katamu ini? Sudahkah kau memberi keterangan? Ban Siao Cong terperanya atas munculnya inggak ia kaget, untuk ilmu ringan tubuh orang akan tetapi ia mencoba menguasai diri, maka dengan sabar ia berkata, kau pasti ketahui sendiri, cuan untuk urusannya Partai Bendera Kuning, tak usah aku si orang Siban turut campur mulut. Kata-kata ini akhirnya dengan lompatan mundur tiga tombak, akan tetapi segera ia menyadi kaget, ia baru menaruh kakinya atau si orang tua berbaju hijau itu sudah berada di hadapannya orang bergerak bagaikan angin atau hantu. Hebat pikirnya sambil menyedot nafas, tapi ia menguasai diri, ia lantas menegur, cuan mau apa kau menghadang aku? Indah bersenyum. Kau belum cerita jelas, cuan, mana dapat kau lantas pergi? ia kata. Aku pun mengagumi kau, yang mirip segalanya dengan Mo Chun Chia, kau ceritalah. Ban Xiao Chong mengawasi tajam, dia tertawa-tawar. Semua orang yang menentang Partai Bendera Kuning, berada di dalam pengawasan partai itu di Akata, maka itu mungkin kau cuan sekarang kau bicara denganku, besok kau sudah tidak bernyawa lagi. Apakah perlu aku si orang Siban menggoyang-goyang lebih jauh lidahku? Tentang diriku pribadi tuan, tak usahlah kau campur tahu. Ingak pun tertawa-tawar, sebaliknya sekarang ini belum tentu kau bakal hidup lebih lama pula, cuan ia berkata tak kurang tajamnya, buat apa begini Jumawa di saat itu ingak mendapat satu pikiran baru, ia merasa, sebab utama dari sepak terjangnya OEKP adalah dirinya sendiri, maka itu harus ia sendiri yang bertanggung jawab, ia memikir untuk menyingkirkan setiap musuh tangguh. Karena ini, ia memikir juga untuk menggunai ilmu Totok Hian Wansip Petke bagian menentang napas, supaya selama enam tahun, orang tak dapat berbuat apa-apa, sampai tenaga Totokan itu lenyap sendirinya, daya ini tak usah meminta kurban jiwa. Ban Xiao Chong melengak sejenak lalu dia tertawa nyaring. Kau lah yang sangat tak kabur, cuan dia menegur kau tak tahu malu. Indah bersenyum. Jikalau kau tidak percaya, tuan, coba kau bernafas, ia kata, pasti napasmu bertentangan di antara lain im dan yang, adakah sesuatu yang tak wajar pada jalan darah hijau hei. Diam-diam Xiao Chong terkejut lantas ia menarik napas. Benar-benar ia merasakan saluran yang tak satu urus. Hawa. Tai Im dan Xiao yang benar-benar berkumpul di jalan darah yang disebutkan itu, di atas dingin di bawah panas. Mau atau tidak ia mengasih lihat Lomen kagetnya, ia tidak tahu kapannya orang menyerang padanya. Indah bersenyum, ia kata, Mo Chun Chia itu kejam sekali siapa bekerja sama dengannya, diam-diam ia telah totok jalan darahnya, Totokan itu tak ada lain orang yang dapat membebaskannya, itulah siasatnya membuat orang bersetia kepadanya, agar orang tidak berhati serong sekarang ini kau tidak merasakan sesuatu yang hebat, hanya nanti setengah bulan kemudian, setiap tengah malam, kau bakal merasakan hatimu panas, kau akan menderita kecuali kau makan obat buatannya sendiri. Hati Siow Chong berdebaran, ia bungkam, matanya menatap sayup, sayup, inggak balik mengawasi, ia bersenyum pula. Ilmu totok telengas itu, aku pun tidak dapat membebaskannya, ia berkata lagi. Meski demikian, aku rasa aku dapat memikir suatu dayanya, jika Loutwon tidak ikhlas hati mengikut Mo Chun Chia, silahkan kau lekas pulang ke pondokanmu, terus kau duduk bersama di sambil menyalurkan pernafasanmu asal kau bersungguh-sungguh, tak lama kau akan dapat membebaskan dirimu. Siow Chong memperlihatkan gromen jengah. Terima kasih Tuan untuk pengajaran kau ini, katanya kemudian. Selama aku hidup, pasti aku akan dapat membalas. Budi kebajikanmu ini, ia lantas menyurah dalam, terus ia berlompat mundur, berjalan empat tombak jauhnya atau mendadak ia ingat sesuatu. Siapakah orang tua baju hijau ini pikirnya? Aku belum tanya si dan namanya. Kenapa dia ketahui aku telah menyadik kurban totokan? Mujinkah dia men gila ia? Merandak otaknya bekerja terus, ia pikir untuk menanya, atau di detik itu juga, ia membatalkan niatnya itu, ia malu untuk bertanya. Di akhirnya ia bertindak pergi dengan cepat berlari-lari. Louis Xiao Tian mengawasi orang berlalu, baru ia menoleh kepada adik angkatnya untuk berkata, Sate, bagus akal muslihat kau ini. Aku percaya binatang itu takluk benar-benar dan akan terus meninggalkan Hikau untuk pulang ke rumahnya hingga bersenyum, ia tidak menjawab. Ketika itu dari arah Hang Holau nampak pula satu bayangan manusia lagi lari mendatangi tibanya cepat sekali hingga lantas orang mengenali Tuihang Chiehwie Chian Leng Silandak. Dia memberi hormat pada Ingak untuk berkata, Chong Tiang Lo menitahkan aku membawa berita bahwa sekarang ini di Hikau terdapat banyak orang OEY Kieh Pei, orang-orang yang lihai, yang bertugas secara diam-diam mencelakai kau melurus. Maka itu Tiang Lo telah meminyam sebuah kampung di seberang Kaliguna menampung semua sahabat dan kenalan. Tuihang Chiehwie Chien Leng pun diminta segera datang katanya ada urusan penting yang hendak dibicarakan. Kedua nona dan Siang Kuan Chu sudah berangkat lebih dulu. Oh berseru indak! Kiranya ia sudah menyediakan tempat mari kita pergi ke sana lantas orang berangkat, Chian Leng lari di sebelah depan sebagai penunjuk jalan. Sudah sampai katanya selang tak lama, ia berhenti di sebuah puncak tangannya menunjuk ke bawah di mana ada rumah Di antara pohon-pohon cemara yang lebat ia mengeluarkan sebatang bambu dari sakunya, ia memasuki itu ke mulutnya untuk terus menhingga terdengarlah satu suara tajam yang terbawa seng angin. Lekas sekali terdengar suara penyahutan yang disusul dengan munculnya empat pengemis tua. Mereka itu memberi hormat pada Inga lalu mereka memimpin jalan. Inga semua mengikuti. Dengan lekas mereka sudah sampai di bawah, di antara rimba pohon cemara, di mana terlihat tegas sebuah pekarangan luas serta kebunnya di mana terdapat sebuah rumah besar. Di depan rumah itu Chong Xie berdiri menyambut, terus ia memimpin masuk ke ruang tetamu. Louis Xiao Tian membuat pertemuan dengan tujuh imam dari Butong Pei, sesudah itu ia mencekal tangan Inga seraya berkata tertawa, selama di atas lau tenghang holau, tanpa kau yang mengisi kisah T, pasti kakakmu bakal roboh sebagai kurban kejahatan mereka itu. Mereka bicara sambil berjalan, lekas juga mereka sampai di ruang dalam di mana terlihat Liu Koan bersama Huan, Kang Yao Hong, Lo Xiang Bwe, Xiang Lok, Hoan Xiao Choan, Tan Bun Hon, O Tian Seng, Tok Pai Hang In Kei Seksyu serta Tiang Chong Yao. Chong Xie lantas menitahkan Qian Leng dan Seng Siu, kamu berdua lekas pergi ke Hei Kau untuk memerintahkan semua saudara partai kita cabang Kang Hi, buat mereka menyambut setiap sahabat kita yang datang ke sini. Tapi ingat, jangan kamu menyebut adanya Su Tiang Lo di sini. Dua pengemis itu berlalu dengan cepat. Ketika In Gak tengah menanyakan Chong Yao tentang lenyapnya Tong Hong Jiokun, ia heran atas perintahnya kakak angkat itu, maka ia menanya, apa maksudnya itu? Chong Xie memandang adik angkat itu, ia berkata sungguh-sungguh, partai bendera kuning ingin merampas kedudukan Jagorimba Persilatan, Dia telah mengirim banyak undangan, diantaranya yang sudah menerima yalah Ngo Biye Pei, Tiam Chong Pei dan Ngo Tai. Ketiga partai itu tersangkut paut dengan Kau, Sate, sebab mereka salah paham, maka itu sebelum musuh dapat ditumpas kita jangan bentrok dengan mereka. Bentrokan juga dapat mempersulit Kiang Siaw Hiap dan kedua Nona Kang dan Lo. Aku anggap baiklah Sate menyembunyikan dulu dirimu. In Gak anggap itu benar, ia mengangguk. Chong Xie menghela nafas, ia berkata pula, Ugun Lui lihai sekali, dia berhasil memujuki gurunya datang ke timur ini. Seperti diketahui, gurunya itu yalah Satoh Woto, pendeta hantu dari Tibet itu, Dengan mendapat kawan Mo Chun Chia dari Tiam Pek San dan Pak Beng Sem Mo, Ugun Lui bakal mendatangkan malapetaka besar, maka itu, aku merasa sedih sekali. Tanda petik. In Gak berdiam. Jangan kau berduka to aku, katanya sejenak kemudian, aku telah memikir satu daya upaya dengan mana aku harap kita dapat mengubah keadaan hingga tetamu menyadih tuan rumah. Chong Xie percaya kecerdikannya adik angkat ini, hatinya menyadih lega. Bagus jikalau kau dapat melakukan itu, Sate, ia kata, itu berarti kebaikan umum. Dapatkah kau menutur sesuatu? In Gak berbisik di telinga kakak itu. Chong Xie mengangguk seraya berkata, tipu ini baik, hanya belum tentu Bin Sanjie Tok dapat bergerak dengan merdeka. Ada kemungkinan mereka ditahan secara lunak di dalam markas OE Kie Pai. Pula masih harus disangsikan yang mereka mau turut pihak kita menurut aku, baiklah kita. Pakai jalan tetamu menyadih tuan rumah itu, meskipun pertempuran tak dapat dihindarkan. In Gak tersenyum. Manusia berdaya, Tian berkuasa, katanya. Besok aku mau pergi ke markas besar OE Kie Pai, guna menolongi saudara Tong Hang serta Bin Sanjie Tok jikalau aku tidak berhasil baru aku ambil daya yang lainnya. Meski In Gak bersenyum, orang dapat melihat sinar matanya yang tak gembira. Lo Siang BWS sangat berduka, jikalau bukan karena ia, Tong Hong Giyokun tentulah tidak dibawa pergi oleh Ang Nyo Chu. Ia berduka tanpa dapat membuka mulutnya maka ia mesti menderita sendiri. Apakah besok kau pergi sendiri? Siapian tanya adiknya, In Gak mengangguk. Jikalau banyakan, apabila ada salah satu yang gagal, itu berarti memecah perhatian ia menerangkan maka itu lebih baik aku pergi seorang diri, aku tidak takut walaupun Nen Bongtek merupakan Guha Harimau atau Gedung Naga. Siapian batuk satu kali. Biar aku tidak mendapat penyelasan dari kau, Sate, dayamu ini pasti tak mudah dilakukannya. Tanda petik. In Gak heran kenapakah tanyanya? Luwilojie ketawi kau hendak tarik Binsan Chieto ke pihak kita, kakak itu menerangkan itu berarti, memakai tombak orang menikam tamengnya itu orang sendiri, supaya orang runtuh tanpa berperang lagi. Tapi harus diingat, di antara orang-orang undangannya OEYKP itu, ada mereka yang mau merebut juga kedudukan kepala perserikatan. Pemuda itu tertawa-tawar. Dalam suatu usaha, tak dapat diharap hasilnya secara sempurna, cukup asal tidak mengecewakan menurut kau. Jieko orang sukar berjalan walau cuma satu tindak, Siawtian tertawa berlenggak. Kapannya Luwilojie pernah tahu takut? Katanya, aku cuma memikir untukmu, supaya kau dapat memikirnya pula, nah, cukup sudah. Perut Luwilojie sudah memukul tambur Chong Lotoa, apa ada arak dan makanan? Lekas keluarkan. Orang tertawa mendengar kata-kata jengaka itu. Ketika itu satu pengemis usia pertengahan datang dengan cepat, dia mengangguk pada Chong Siai sambil berkata, Harap tiang lo ketahui lima li dari sini, di dalam lembah, ada sebuah rumah kemana tampak orang OEYKP masuk dan holekongsan sumo bersama poan-poan siu sekalian pun tengah menuju ke sana. Chong Siai mengerutkan alis, ia memberi isyarat untuk pelapor itu mengundurkan diri. Nanti aku pergi lihat, kata Ingak yang lantas berlompat keluar, untuk dapat pergi ke rumah di dalam lembah itu, ia minta pelapor tadi memberi petunjuk. Malam itu rembulan terang dan bintang banyak angin bertiup halus, akan tetapi meski alam idah, Ingak tak dapat menikmatinya, bahkan ia menjadi berpikir pusing, Ia merasa lama-lama merantau itu menyemukan. Maka ia anggap kalau urusan sudah beres, baiklah ia hidup menyendiri ia tahu benar kata-katanya si Yaukian tadi, musuh tak dapat dipandang ringan sebelum ia berhasil menuntut balas untuk ayah dan ibunya tidak dapat ia membahayakan dirinya. Maka perlu ia sabar, akhirnya ia menghela nafas dan ngoceh sendirian, si Cerdik bekerja dengan menuruti waktu si Tolol menentangnya, jangan mengharap banyak cukup asal hati sendiri tenteram dan tenang. Segera juga hingga sampai di lembah yang dituju, ia melihat rumah yang dimaksudkan rumah itu teraling dengan. Pepohonan tidak ada penerangan di situ, sebaliknya lentera merah digantung di beberapa cabang pohon bergoyang-goyang tertiup angin ia maju mendekati, ia sembunyi di belakang pohon, untuk mengintai. Meski ada maksudnya lentera itu, ia menduga-duga, baiklah aku hajar sebuah lentera, guna melihat apa akibatnya. Ia memungut sebutir batu, tapi waktu ia mau menimpuk ia dapat melihat tiga bayangan orang lari mendatang. Larinya sangat pesat, ia memasang metuk kepada mereka itu, yang berhenti di tempat delapan tombak dari ianya. Orang yang di tengah seorang pemuda tampan, dua yang lain bertubuh kasar, usianya pertengahan mereka pada membekal senyata. Ya, di sini, kata seorang dengan lidah Provinsi Sucuan, suaranya keras, aku telah menguntit oleh Kong San Sumo sampai di sini. Beberapa taubak di sini lihai, hampir aku kepergok, mereka semua masuk ke dalam rumah besar itu, aku tidak berani lancang memasuki rumah itu, Maka itu aku kembali untuk mengajak kamu berdua jiewiyeh, ia berhenti sebentar, lalu meneruskan, bagaimana kalau kita maju sekarang? Sabar kata seorang, kita berada dekat rumah tetapi di sini tidak ada penyagaannya, inilah mestinya akal belaka. Beberapa buah lentera itu mencurigai, sebab digantungnya lewat sependirian, hingga untuk menurunkannya orang mesti menimpuknya itulah berbahaya. Dia teliti, ingga kepuji orang itu yang cerdas dan sabar. Tiga orang itu berjalan terus ke arahnya, maka sekarang n. Gak bisa melihat tegas, yang satu beroman gagah, hidungnya besar, mulutnya lebar, kumis jenggotnya panjang sampai di perut. Kawannya pun beroman gagah, matanya celong, mukanya penuh berwak lebat. Orang yang ketiga, si orang muda, dikenali sebagai Siau Pak Leong Katian Ho dari Kunlunpei, anak muda mana pernah diketemukan di gunung Tai Gaksan. Tiga orang itu berhenti pula, lalu terdengar suaranya Katian Ho. Setelah meninggalkan Tai Gaksan, baru aku tahu di kolong langit ini ada banyak sekali orang pandai. Nyata kepandaianku cuma mirip api kunang-kunang. Melihat Kauai Chiu Xie Seng, aku menyadi juri untuk merantau, maka itu sepulangnya ke gunung. Aku minta guruku menyadari Kian Kun Sem Chiat Kiam, ilmu pedang yang menyadi pusaka, serta Tai Lek Eng Jiao Kang. Syukur aku dapat menguasainya. Hanya selama yang belakangan ini, kami dimusuhi Hong Tong Pei dan Ho Ahi Su Okei, sudah ada sembilan orang kami yang dibikin celaka, hingga guruku tak dapat bersabar lagi. Terkabar Hong Tong Pei dan Ho Ahi Su Okei itu telah diundang OE Kie Pai, inilah kebetulan, guruku berniat menggunai ketika ini menghajar mereka itu. Suhu bersama paman guru dan yang lainnya ada dalam perjalanan ke He Kau mungkin besok mereka akan tiba di sini. Si Kumis panjang mengangguk. Sungguh ancaman bahaya hebat sekali, katanya, kalau kawanan hantu itu tidak dibasmi dari siang-siang, maka kita rimba persilatan, kita bakal tidak mempunyai tempat untuk dikubur. Orang dengan lidah sucoan itu pun berkata, OE Kie Pai bermarkas di Tai Hang San, ditelagain bongtek habis apa perlunya mereka pun membangun pusat rahasia ini. Pasti dia mengandung maksud yang orang harus mencapekan hati memikirkannya. Tiba-tiba Kat Tianho tertawa. Saudara Uye, ketika aku masih belum mengerti aku pun memikirkannya lama, ia kata mereka mengandung niat jahat dan busuk sekali. Sebenarnya di sini mereka memaksa Bin Sanjie Tok membuat semacam racun yang tanpa warna dan rasanya, hingga orang sukar mengenali dan mengicipinya. Orang-orangnya yang lihai telah dikirim ke pelbagai provinsi guna menyebar racun itu, siapa terkena itu, dia tidak berdaya, dia bakal dibekuk dan diangkut ke markasnya. Tadi malam secara rahasia mereka mengumpulkan semua orangnya yang menggunai racun itu, untuk berapat, guna mengirim laporan ke markas besar mereka. Kat Xiao Hiap kenapa kau ketahui begini jelas hal mereka itu tanya orang si OE itu. Tadi di tepi sungai aku berhasil membekuk satu orang OE TIEP, dari mulutnya aku berhasil mengorek keterangan itu, ia mau bicara terus, atau mendadak ia nampak kaget dan tangannya pun terus menunjuk. Katanya, lihat-lihat lentera merah itu, kenapa bertambah? Apakah artinya itu dua kawan itu juga heran, mereka lantas menoleh. Inga tercengang, ia terus memasang telinga dan mendengar pembicaraan mereka bertiga itu sampai ia alpa, ia mendapat kenyataan lentera bertambah beberapa puluh buah, hingga di antara pepohonan nampak cahaya merah. Semua mereka tidak mengerti, tak ada yang dapat menerka. Xiao Pak Leong hendak berkata pula tempo terdengar suara orang di belakangnya, suara yang didului dengan tertawa dingin. Bocah, nyalimu besar bagaimana berani kau mengintai daerah terlarang partai orang kau telah melanggar pantangan kaum Kang OE, lekas kau berlalu dari sini, aku si orang tua, tidak mau aku melanggar pantangan membunuh terhadap bocah yang tak tahu suatu apa. Kak Tian Ho bertiga kaget sekali, dengan cepat mereka memutar tubuh, mereka melihat seorang tua berdiri dua tombak dari mereka orang tua itu kurus kering tetapi sepasang matanya bersinar tajam. Dia mengenakan baju panjang warna putih yang gerombongan aneh baju itu tidak berkibaran tertiup angin. Kau siapakah Tian Ho tanya sesudah mengawasi sekian lama dan kagetnya lenyap. Lembah ini dan rumah besar itu, adakah itu tempat kediaman kau? Si kurus kering tertawa dingin. Kamu ingin ketahui siapa aku seorang tua katanya, itu artinya kamu bakal lantas mampus tanpa tempat mengubur mayat kamu. Benar rumah besar itu bukan tempat kediamanku akan tetapi. Kalau itu bukan tempatmu Tian Ho memotong, tak usahlah kau mencapaikan hatimu kami datang kemari untuk menggadangi si putri malam. Kami tengah memasang ngomong dengan asik, apakah kau dapat memperdulikan kami? Meti orang tua iru bersinar pula, dia bengis agaknya hendak membunuh orang. Dia mengasih dengar tertawanya yang menyeramkan, mendadak dia berseru, bocah. Kau cari mampus mendadak tangan kanannya meluncur tangan itu mengeluarkan hawa dingin. Tian Ho sudah siap sedia, ia menghunus pedangnya dan memutarnya, guna menangkis, sembari berbuat. Begitu ia berseru, saudara-saudara lekas mundur akan tetapi ketika mereka bentrok ia terhuyung mundur tiga tindak. Bocah, kau tidak tahu diri, kata si kurus kering, ia meluncurkan pula tangannya, kali ini lima jari tangannya menyamber, guna menangkap pedang si anak muda. Tian Ho tidak takut, ia memutar terus pedangnya, yang berkilauan, guna membabat kutung jeriji tangan musuh itu. Melihat ilmu silap Tian Ho, diam-diamin gak memuji, dia maju pesat dibanding ketika aku menemui dia di gunung Tai Gaksan entah siapakah orang tua kurus kering. Sekonyong-konyong orang tua itu berseru, tubuhnya mencelat tinggi, kedua tangannya dipakai menolak keras. Tian Ho berseru juga, ia memutar pedangnya dengan tenaga dikerahkan, terus ia menyerang, beruntun hingga tiga kali. Pedangnya terlihat bergerak lambat tetapi sebenarnya cepat. Orang tua itu, dengan hawa dinginnya, kena terdesak mundur satu tindak. Kat Tian Ho mendapat hati, ia ulang rangsakannya. Mau atau tidak orang tua itu kembali mundur, bahkan ia mesti mundur terus jikalau ia tidak mau menjadi korban pedang. Itulah tentu ilmu pedang Kiyo Kun Sam Chiat Kiam, inggak menduga-duga, hebat ilmu pedang itu. Tapi orang tua ini juga liahai sekali, dia mungkin satu jago tua yang sudah lama tak pernah munculkan diri, sampai hari ini. Tidak mudah untuk merobohkan dia. Dugaan inggak ini lantas berwujud, dengan tiba-tiba syorang tua lompat mundur lima tombak terus dari kerongkongannya terdengar suara tertawa yang menyeramkan memecahkan kesunyian seng malam. Ketika suara itu berhenti, sinar matu bengis dari dia memancar pula. Lantas terdengar suaranya, bocah, kau kiranya murid Kun Lun Pea Pakap kau menyangka dengan Kian Kun Sam Chiat Kiam kau dapat mempersulitkan aku? Kau keliru. Habis berkata, dia bertindak maju cepat sekali, kedua belah tangan bajunya berkibaran. Katian Ho terkejut pedangnya lantas terasakan berat. Belum ia sempat memikir atau berdaya, pedang itu sudah tersampok sampai terlepas, menyusul mana ia merasa tubuhnya kena terangkat naik. Bocah, serahkan jiwamu berseru si kurus kering, lima jari tangannya menyusul meluncur. Kedua kawan Tian Ho terkejut, sambil berseru mereka maju menyerang, mereka hendak menolongi kawan Sikat. Itu. Tanpa menoleh lagi, orang tua itu mengibas dengan tangan kirinya, sedang tangan kanannya tidak ditarik pulang. Kedua kawan itu memperdengarkan suara tertahan, mereka terkejut karena tubuh mereka tergempur, tangan mereka masing-masing sakit sekali, seperti tangan mau patah. Di saat Tian Ho terancam maut itu, hingga dia menyeret dari belakang sebuah pohon besar di dekat mereka terlihat satu bayangan orang berlompat maju, untuk memernahkan diri di antara kedua orang yang lagi mengadu jiwa itu, tangan kanannya melindungi si anak muda, tangan kirinya menyempar si orang tua. Hanya sejenak, si orang tua berseru tertahan, tubuhnya terpental mundur. Dia heran, dia pun kaget, maka begitu dapat menaruh kaki, dia mengawasi tajam kepada orang yang merintangi usahanya membinasakan musuh, ia melihat seorang tua dengan baju hijau berdiri mengawasi padanya. Lantas dia tertawa dingin. Tahukah kau siapa aku si tua ini? Dia bertanya, kau berani mencoba menarik-narik kumis harimau. Si orang tua berbaju hijau melirik memandang enteng, acuh tak acuh dia bersenyum. Sami mawon, sahutnya tenang. Kau juga tidak tahu aku siapa. Kau omong besar, tak tahu malukah kau. Hebat ejekan itu, si kurus kering menyadi sangat gusar. Aku tidak sangka katanya nyaring. Aku tidak sangka aku. Mocuncia dari tiang peksan, mesti membuka pantangan membunuh atas diri kau. Katianho jatuh terguling, tetapi dia dapat berlompat baugun, bersama dua kawannya, dia berdiri mengawasi dari heran menyadi kaget. Dia tidak menyangka orang yalah Mocuncia, dia bersyukur musuh tangguh itu belum sampai turun tangan atas dirinya. Di lain pihak dia menyadi berkhawatir untuk si orang tua baju hijau, yang menyadi penolongnya itu. Orang tua itu tidak lantas menyauti kata-katanya Mocuncia, karena mana untuk sesaat itu, jagat kembali menyadi sunyi senyap kecuali bersiurnya seng angin, Cuaca tetap remang-remang dengan hawa dingin, di atas gunung, udara seperti membeku. Apakah kau jari Mocuncia tanya, tertawa menatap. Tidak nanti sahut si baju hijau singkat, tawar. Mocuncia menggeraki tangan kanannya, dia berseru, jikalau kau tidak takut, kau coba rasai lantas di depan dadanya hingga terlihat berkelebatnya belasan tangan, entah dari arah mana menyambernya.